1, yang 2 ini ya, nah ini 1 per 6 oh ini gak tau ini ya nah logaritma yang C ini ya ini dia jadi digabungkannya dengan perpangkatan ya nah 2 log 16 nah berpangkat lagi 16 nya dipangkat ke kalau ini kan pacat jadi 2 log 16 kan 2 pangkat 4 nah dipangkat lagi 8 X min setengah per 2 nah ini jadinya gage 2 log 2 berpangkat bagi 2 2 nah dikali ke dengan 8 min setengah jadi 2 log 2 berpangkat 16 X min 1 nah kalau ini kita jadi ke penggali 16 X min 1 pangkatnya si 2 tadi kan dikali 2 log 2 ya 2 log 2 itu 1 nah 1 dikali 16 X min 1 hasilnya tadi uji soal 8 nah jadi nah ini kalau kita pindah ruas ke 8 sama dengan 16 X min 1 8 tambah 1 9 sama dengan 16 X X nya jadi 9 per 16 nah 9 per 16 nya jadi kita masukin ke pertanyaan soal 4 per 3 log X nah jadi 4 per 3 log 9 per 16 nah sebelumnya kita ubah dulu sederhananya 9 per 16 itu sama dengan 3 per 4 itu dia 4 per 3 1 4 per 3 log 4 per 3 angkat min 2 2 kali 4 per 3 log 4 per 3 log 4 per 3 1 jadi min 2 kali 1 hasilnya minus 2 ya nah ini agak tricky nih soal ini perpangkatannya ya kalian memang harus paham rumus-rumus ini yang tadi dasar ya aduh ya untuk nomor 4 oke oke kita lanjut ya kalau ada pertanyaan langsung unmute tanya gak ya nah ini logaritma kalau ini kalau ini kita pakai sifat pertama kita kumpul ke yang penjumlahan ini dia dikali berarti numerusnya jadi X dikali X akar 4 dikali Y dikali X Y akar pakat 4 Y itu pembilang itu pembilang penyebutnya jadi log X tambah log Y itu log X Y nah ini berpangkat minus 3 per 2 nah ini jadinya kaget X nya kumpul X pangkat 1 ditambah 1 per 4 berarti 5 per 4 yang ini X nya pangkat 1 tambah 4 per 4 terus Y nya Y nya pangkat 1 ini nya 1 juga sama 1 per 4 nah jadi kalau kalian sederhanakan pangkat dari si pembilang itu jadinya 5 per 4 tambah 4 per 4 9 per 4 Rik nya 9 per 4 nah Y nya itu 2 tambah 1 per 4 9 per 4 nah karena pangkat dia sama ini bisa kita sederhanakan nah ini tadi jadi kaget ini log X Y pangkat 9 per 4 per log X Y nah berpangkat min 3 per 2 jadi kaget disini 9 per 4 dikali log X Y per log X Y nah ini berpangkat minus 3 per 2 coret log X Y log X Y jadi 9 per 4 dipangkat ke min 3 per 2 9 per 4 itu 9 per 4 itu 3 per 2 pangkat 2 dipangkat lagi min 3 per 2 jadi min 3 per 2 kali 2 min 3 nah 3 per 2 pangkat min 3 ini berarti 2 per 3 pangkat 3 2 pangkat 3 nya 8 3 pangkat 3 nya 2 7 jadi 8 per 2 7 ini soal yang kedua nah itu nomor 13 coba jaki soal lagi ntar kak ada suaranya kak iya sudah kedengeran ada jika 3 log X per 3 log W sama dengan 2 dan X Y log W sama dengan 2 per 5 maka nilai 2 log W per 2 log Y sama dengan adalah ini jadi kita 2 log W 2 log Y ini ini bisa kita pertanyaannya manipulasi dulu Y log W yang tidak ditanya nah ini ini biar lebih simpel karena ngapo disini kalian bisa nyimpel ke juga yang di 2 ini 2 ini sama dengan sebenarnya W log X jadi kalau kalian ngambil 2 pembilang dari pecahan ini ini disubstitusi jadi kak X Y log W sama dengan W log X 2 nya diganti dengan persamaan pertama per 5 nah ini kalau kita urai ke dia bisa jadinya 5 ini pengali sebenarnya jadi 5 dikali X Y log X Y log W sama dengan W log X nah kaget disini kalau nak kita ubah lagi log W per log X per log W nah ini log X per log W kalau nak ubah biar dia hilang ini sebenarnya dikali silang dikali silang tapi tidak tidak memecahkan hasil kalau kita bongkar dari sebaliknya 2 per 5 ini kita ubah jadi log W per log X Y tapi bilangan kita ubah jadi X sama X nah ini manipulasi kedua kita coba jadi kalau X log W kebalikan dari W log X jadinya setengah kalau penyebutnya jadi X log X tambah X log Y jadi jadi ini kalau kita kali silang 5 kali setengah 5 per 2 dikali setengah sama dengan X log X ditambah X log Y nah ini jadinya kaget X log X itu 1 tambah X log Y sama dengan 5 per 4 jadi X log Y sama dengan 5 per 4 dikurang 1 itu 1 per 4 jadi X log Y 1 per 4 jadi ini sebenarnya Y log W ini kalau kita manipulasi boleh jadi pakai log W per log Y ini kasih bilangan pokok X X log Y tadi 1 per 4 X log W dari pucuk 1 per dari W log X jadi setengah setengah bagi 1 per 4 jadinya 2 nah itu jadi kalau kita mentok di satu jalan tidak usah kita pakai yang di pucuk tadi kita tukar jadi yang lebih simple kita substitusi langsung ke persamaan duo ya kita lanjut nomor 14 ini coba ini Pak Jiri baca soalnya yuk Jiri bacalah Jiri nomor 14 jika P sama dengan A log 2 A pangkat 2 B log 4 maka 1 per P sama dengan oke jadi kalau ini kita manipulasi juga sebenarnya manipulasi kalau langsung kita seper P ini kan substitusi sebenarnya seper A log 2 dikali dikali A kwadrat B log 4 nah kalau anak kita seper ke itu ini kan boleh 1 kali 1 1 tadi kan jadi ini kayak-kayak seper sepernya ini diubah jadi 2 log A dikali 4 log A kwadrat B nah kalau kita uraika 4 itu sama 2 pangkat 2 kan kalau A kwadrat B itu A pangkat 2 kali B nah itu dikali dengan 2 log A nah jadi disini diuraika lagi apa yang diuraikannya itu dari 4 log A kwadrat B tadi nah kita jadikan ini 2 log A dikali A kwadrat B ini boleh ini pangkat 1 jadinya dikali setengah dikali 2 log A kwadrat B nah kalau kamu ngubah jadi koeficien setengahnya boleh tarak depan setengah dikali 2 log A dikali 2 log A kwadrat B nah 2 log A kwadrat B ini diuraika jadi 2 log A pangkat 2 dikali ditambah 2 log B nah ini kaget 2 dikali 2 log A tambah 2 log B dikali lagi dengan 2 log A dikali setengah nah ini jadinya kaget setengah dikali 2 log A dikali 2 log A 2 dikali 2 log A ini boleh setengah dikali 2 dikali 2 log A pangkat 2 nah yang keduanya setengah dikali 2 log A dikali 2 log B jadi setengah kali 2 1 nah ini 2 log A pangkat 2 ditambah setengah dikali 2 log A dikali 2 log B nantilah pilihannya C oke 14 soal nomor 15 ini dalam bentuk persamaan kuadrat jadi kalian harus misalkan 2 log ini anggap misalnya M jadi ini M kuadrat ditambah M sama dengan 6 atau M kuadrat plus M min 6 jadinya M plus 3 dikali M min 2 nah kayakkan ada 2 kemungkinan bisa pertama M plus 3 yang sama dengan 0 jadinya M sama dengan min 3 2 ini mentok kalau cara pengurayan ini lebih baik kalau anak muda X1 kali X2 ini dari penjumlahan logaritma kalau kalian dapat sebenarnya M1 ini M2 nya kan sama dengan 2 kalau rumus M1 tambah M2 itu sama dengan min 3 tambah 2 jadi 2 log X1 tambah 2 log X2 sama dengan min 1 jadi kalau ini 2 log X1 X2 per kalian logaritma jadi sama 2 pangkat min 1 sama X1 X2 itu sama dengan 1 per 2 mudah 2 soal ini habis kita goyari jika P kawadrat plus P log 2 sama dengan 3 log 5 per 2 log 5 dikali 3 log 8 ini kalian ubah dulu disederhanake jadi 3 log 5 dikali 5 log 2 dikali 3 log 8 8 diubah jadi 8 log 3 nah ini coret log 5 log 5 habis habis itu jadi 3 log 2 8 ini diubah jadi 2 pangkat 3 3 nya pangkat 1 jadi ini sepertigo dikali 2 log 3 dikali 3 log 2 nah 3 log habis 2 log 2 habis jadi sepertigo itu yang si p kuadrat plus 4 log 2 tadi nah kalau kamu jadi ke perpangkatan eksponen p kuadrat plus 4 pangkat sepertigo sama dengan 2 jadi kalau ngilang ke sepertigo pangkat 3 ke 2 ruas 2 pangkat 3 adalah 8 sama dengan p kuadrat tambah 4 8 kurang 4 jadi 4 p plus minus 2 tapi karena dia minta p lebih dari 0 jadi harus p yang positif nah jadi tinggal seperti itu si 2 ditambah 2 kuadrat log 16 itu 2 pangkat 4 jadi 2 ditambah 4 per 2 dikali 2 log 2 2 log 2 1 bagi 2 2 2 2 tambah 2 jadi 4 i jadi nomor 16 kalau nomor 17 a log sama dengan 4 log x dan b sama dengan 2 log x jika 4 log b tambah 2 log a sama dengan 2 nah ini sebenarnya 4 ini bisa diubah nih 4 kalau bentuk sederhananya 2 pangkat 2 log x pangkat 1 nah ini sama dengan 1 per 2 dikali 2 log x jadi 2 log x tadi sama dengan b jadi setengah kali b itu sama dengan a nah jadi kalau kalian ubah a plus b ini kan 4 log b nya berarti 4 log b ditambah 2 log a nya kan sama dengan b per 2 tadi nah jadi disini 4 log b sama dengan si a tadi sebenarnya 2 pangkat 2 log b tadi kalau 2 log b per 2 berarti 2 log b dikurang 2 log 2 jadi kaget disini 2 pangkat 2 log b pangkat 1 itu sama dengan setengah dikali 2 log b ditambah 2 log b min 2 log 2 min 1 2 tambah 1 3 setengah tambah 1 2 log b jadi 3 per 2 3 bagi 3 per 2 sama dengan 2 jadi 2 sama dengan 2 log b berarti b nya 2 pangkat 2 4 nah itu raso ya nah 3 soal 4 soal oke 7 soal ini ada tanya ke 7 soal pertama ini aman ya jaki ada apa ini yang sejari sama logaritma ya mas ya tinggal review ya kasih videonya ya oke diulangi ya oke 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 Terima kasih.